Intro Hai Youtube friends, welcome back to my channel My name is Nadia Akila Dan hari ini aku mau bikin makeup tutorial Yang terinspirasi dari makeup Arab Jadi looknya seperti ini Smoky eyes dengan cut crease Jadi kan ini sudah nuansa-nuansa Ramadan Dan menuju lebaran Jadi menurut aku makeup ini cocok banget Buat kalian yang merayakan Jadi kalau kalian mau tau gimana caranya Please keep on watching Oke jadi aku udah pakai Eyeshadownya di satu mata Sekarang kita akan buat alisnya dulu Menggunakan 3 in 1 brow designer Jadi ini tuh selain ada pensil alisnya Ada spoolingnya juga Dan ada highlighting pensilnya juga Jadi kayak udah 3 dalam satu produk Praktis banget dan aku suka banget Nih setelah aku pakai alisnya Aku bakal pakai yang highlightingnya Untuk merapikan dan highlighting brow bone aku Seperti ini Next aku akan ambil smoky eye diviner Ini adalah eyeliner pensil Untuk membuat garis di lipatan mata aku Ini akan jadi arahan buat eyeshadow nanti Setelah dibuat garis seperti ini Aku akan smudge menggunakan smudger Yang ada di sisi lain eyeliner ini Jadi lebih blended gitu Selanjutnya aku akan gunakan blush on ini Shadenya travel Untuk jadi eyeshadow Supaya line yang tadi lebih ngeblend Dan untuk gradasi dan definisi Aku akan ambil eyeshadow yang shadenya Coconuts about you Aku aplikasikan diantara warna hitam dan warna blush on tadi Supaya ada gradasinya Selanjutnya untuk eyeliner Aku akan pakai smoky eye diviner yang tadi Dan ini gayanya arabik Jadi kita akan pakai eyeliner di bagian depan alias inner corner Dan wingnya juga cukup panjang atau cukup terdefinisi Nah di bagian kelopak mata yang masih kosong Aku akan pakai blush on tadi Untuk kesan yang lebih soft Tapi kalau kamu mau lebih glam Bisa ganti dengan gold atau silver Aku juga akan apply eyeliner di bawah mata Atau di lower lash line aku Dan eyelinernya juga akan aku blend Menggunakan warna shadow yang coklat tadi Dan untuk eye look yang lebih smoky Aku akan pakai eyeshadow warna glittery night Ini warna hitam tapi ada glitternya Jadi unik banget Dan aku akan aplikasikan di lower lash line Dan juga di eyeliner yang tadi ada di crease aku Jadi cut crease-nya lebih kelihatan Dan lebih clean juga looknya Aku juga highlight inner corner aku Menggunakan brow diviner 3 in 1 yang tadi Untuk mascara Aku pakai The Body Shop Big and Curvy Waterproof Mascara Untuk finishing touch Aku pakai false lashes Dan ini dia hasil makeup matanya Sekarang lanjut ke makeup wajah Aku akan pakai fresh nude foundation Dan fresh nude brush Untuk aplikasikan foundationnya di wajah aku Jadi ini aku suka banget foundationnya Tapi warnanya agak keterangan Nah aku akan campur dengan shade adjusting drops Ini adalah produk dari Body Shop Yang bisa merubah warna foundation kamu Tanpa merubah finishnya Nah disini aku teteskan setengah drop Dari yang darkening shade adjusting drops Jadi shadenya tuh pas banget buat wajah aku Fresh nude foundation ini adalah foundation terbaru Dari The Body Shop yang aku suka banget Karena dia itu hasilnya natural Punya dewy glowy finish Tapi coveragenya juga cukup untuk menutupi jerawat aku Sangat lightweight Gak terasa berat Dan juga gak keratan keki Untuk cream contour Masih banyak yang bingung Harus pakai apa Nah dengan shade adjusting drops ini Kalian bisa pakai foundation kalian Untuk jadi contour dan highlight juga Tinggal dicampur aja Kalau untuk contour Bisa pakai yang darkening shade adjusting drops Dan untuk highlight pakai yang lightening shade adjusting drops Karena makeup matanya sudah bold Jadi aku pilih yang lebih natural Tapi kalau kalian mau contour dan highlight yang lebih strong Kalian bisa pakai shade adjusting dropsnya aja Tanpa dicampur dengan foundation Hasilnya akan lebih keliatan Atau lebih tegas gitu contour dan highlightnya Selanjutnya aku pakai loose face powder dari The Body Shop Yang bisa bikin wajahku tetap made tanpa bikin kering Dan aku mau pakai fresh sorbet blush Yang warna Cuban Watermelon di pipi aku Biasanya aku pakai cream atau liquid blush itu Sebelum pakai bedak Tapi produk ini tetap ngeblend loh Walaupun aku pakai setelah pakai bedak Warnanya fresh, natural, dan long wearing loh Untuk powder contouring Aku pakai eyeshadow yang tadi Yang warnanya kok nuts about you Karena warnanya ini cool tone Jadi coklatnya gak kemerahan Pas banget buat contouring Terakhir aku mau pakai lip and cheek velvet stick Yang nomor 20 di bibir aku Warna pinknya lembut Tapi segar tanpa terlihat pucat Ya ini dia finish makeupnya To complete this look Aku mau pakai hijab Karena menurut aku cocok banget Untuk makeup Ramadan kali ini Kalau kalian mau hijab tutorial Comment di bawah ya Oke jadi segitu dulu videonya Semoga bermanfaat Dan semoga kalian suka Kalau kalian suka Jangan lupa untuk klik like Dan subscribe ke channel aku Kalau kalian belum Share video ini Lewat social media kalian Kayak Facebook Atau Instagram Atau Twitter Don't be greedy Share your knowledge With everyone And I see you guys On my next video Bye bye Mwah 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 selamat menikmati